Oke, ini adalah SOP 100 Plus Introducing Scientific Breakthrough From Jepan, Marine Placenta of Salmon Ikura Inspirasinya, SOP 100 Plus ini terinspirasi dari kehebatan human placenta Yang sudah jauh melegenda lebih dari 400 tahun lalu sebelum masehi Jadi ternyata kehebatan SOP 100 Plus ini inspirasinya dari placenta manusia Namun, konsumsi human placenta banyak ditentang di berbagai negara Dianggap barbar, haram, dan dianggap ilegal khususnya di Indonesia Perka Bepom 2004 Ini adalah perkanya tahun 2004 ditandatangani bahwa placenta Bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan adalah placenta Lalu kenapa SOP 100 Plus bisa? Jadi SOP 100 Plus adalah Marine Placenta Yang diestraksikan dari ikan Onsorcius Keta Salmon Yang ditemukan di bagian laut utara Hokkaido saja Jadi kenapa Marine Placenta kita boleh punya Bepom? Karena ikan salmon punya siklus yang sangat ajaib Bapak Ibu Pertama, ketika ikan salmon bertelur, semua ikan salmon akan mati Waktu dia mati, dia akan kasih gizi ke telurnya itu Sebagai jasad dia akan kasih gizinya ke telurnya itu Ditangkaplah oleh selaput telur ini Maka selaput telur ini sifatnya kayak placenta Maka orang Jepang namakan Marine Placenta Atau Salmon Ovaripeptide Menghasilkan konsentrat peptida nanosize 600 Nalton Artinya produk kita sudah peptida nanosize Artinya mudah diserap oleh tubuh Ikan ini tahun 1966 pernah dijadikan ikan yang sangat langka di Jepang Sehingga pemerintah Jepang meletakannya di stem nasional sebagai ikan Jepang yang langka What's only salmon placenta? Test into Asia Halal Anti-Aging Market Saya ada ambil jurnal di internet Bahwa satu-satunya placenta Yang halal adalah salmon placenta Ini adalah perbandingan aktif ingredient antara SOP dengan placenta manusia dan rusa Sebenarnya tabel ini dibuat untuk bertujuan membuktikan bahwa Salmon Ovaripeptide atau Marine Placenta Lebih baik dari placenta manusia Paten dan uji klinis Bahwa produk AFC Tidak pernah membicarakan bahwa katanya Tidak ada disini bisnis katanya-katanya Katanya baik Katanya bagus Katanya oke Gak ada Bapak Ibu Kita tidak ada membuktikan bahwa katanya Menyembuhkan stroke Menyembuhkan kanker Menyembuhkan darah tinggi Gak ada katanya Di AFC semuanya dibuktikan secara patent dan uji klinis Patennya diterima di Jepang, Korea, dan Cina Bapak Ibu Oke ini adalah sertifikat patentnya Paten pertama meregenerasi sel Anda ada kodanya Anda bisa google di google patent Paten nomor satu meregenerasi sel ini Telah dipatenkan di Jepang, Korea, dan Cina Apa itu meregenerasi sel? Bahwa setiap manusia Setiap harinya meninggal 30 miliar sel Dan akan teregenerasi lagi Masalahnya apakah kita tergenerasi sejumlah yang mati Kenapa anak kecil? Susah sakit Kenapa anak kecil? Jarang kena penyakit-penyakit yang sekarang ini Walaupun faktanya Bahwa sekarang anak-anak muda sudah mulai merasakan penyakit yang tidak seharusnya dirasakan Stroke Umur 30 24 tahun sudah diabetes 18 tahun sudah asam urat Ternyata sekarang Penyakit-penyakit yang degeneratif ini bukan saja milik orang tua Namun milik anak muda sekarang Lalu paten pertama Sel regenerasi efek ini Yang akan meregenerasi semua sel-sel yang rusak Selain paten kita punya uji klinis juga Peningkatan keseimbangan hormon pada wanita pasca menopos Jadi ternyata kita ada keseimbangan hormon pada wanita pasca menopos Dimana wanita-wanita yang menopos ini punya masalah tentang hormon Salah satunya juga dampaknya yaitu libidonya turun Rambut rontok Keriput itu adalah salah satu dari fase wanita pasca menopos Uji klinis peningkatan dalam ekspresigen Kita sudah uji klinis antioksidan Kita sudah uji klinis pertumbuhan rambut Dan paten nomor dua Efek in improvement blood circulation Terjadi perbaikan dalam sirkulasi pembuluh darah Bapak Ibu Penyakit di Indonesia Yang buat orang Indonesia umurnya pendek Dan orang Jepang umurnya panjang Adalah pembuluh darah Karena di Indonesia Rata-rata semua penyakit yang mematikan itu Karena pembuluh darah Darah tinggi Stroke Jantung Asam urat Diabet Itu semua dari pembuluh darah Bapak Ibu Kenapa? Karena makanan kita enak-enak Itu sebabnya Paten nomor dua ini sangat tepat untuk orang Indonesia Karena kita sangat mempunyai masalah dengan sirkulasi pembuluh darah Tersumbat Dan lain-lain Selain paten Kita ada uji klinis juga Uji klinis pada peredaran darah Terjadi perbaikan pada fungsi peredaran darah Dan uji klinis pada kadar gula darah Penurunan kadar gula darah Paten nomor tiga Efek in skin improvement Yang juga dipatengkan di tiga negara Bahwa terjadi perbaikan dalam kulit Namun Uji klinis dan literatur semuanya Berbau kerutam Bapak Ibu Artinya Paten nomor tiga ini Khusus untuk 40 tahun ke atas Karena semua uji klinis dan literatur patennya Khusus untuk mengurangi dan menghilangkan kerutan Perubahan kondisi fisik Jadi Anda ketika minum SOP 100 plus Terjadi perubahan fisik tentunya Yang oleh dokter Nomura dan Hirasawa Sudah dipelajari apa saja yang Anda akan alami Perubahannya selama 4 minggu Minggu pertama Anda akan mudah tidur Dan kualitas tidur meningkat Jadi Bapak Ibu banyak Saya dapat testimoni orang-orang yang cukup senior Atau berumur Punya masalah dengan tidur Tidurnya tidak nyenyak Tidurnya suka bangun-bangun Dalam hal ini sangat terbantu Minggu kedua Rasa kelelahan hilang Minggu ketiga Lebih kuat sama pilat Minggu keempat Improvement of impassion Terjadi perbaikan dalam tingkat kesabaran Jadi Bapak Ibu Setelah Anda minum SOP Dalam minggu keempat Terjadi perbaikan dalam tingkat kesabaran Tentu Kenapa suami masih marah-marah Atau istri masih marah-marah Itu kembali ke masing-masingnya Bapak Ibu Tapi terjadi perbaikan kesabaran Yang signifikan Khususnya Baik penderita stroke Atau autis Augmentation of menstrual bleeding Terjadi perbaikan dalam masalah mens Banyak mens yang tidak teratur Jadi teratur Good blood circulation of rest in the morning Terjadi Bulu darah di wajah Terang Jadi cerah Biasa ada orang kulit putih Tapi pucat Dan lain-lain Yang Bapak Ibu Harus baik-baik perhatikan Setiap produk dari IFC Mendapatkan sertifikat bebas antibiotik Pestisida Logam berat Kimia berbahaya Hormon dan bebas dari pencemaran Radiasi nuklir Kenapa? Karena semua produk Jepang Rata-rata hal yang paling kita bikin konsen adalah Pencemaran radiasi nuklir Jadi kita punya dokumen yang Menyatakan bahwa kita aman Dari radiasi nuklir Salmon of our peptide Juga memiliki sertifikat halal Dan memiliki izin edar dari Bepom R-I-M-L Jadi Bapak Ibu Nggak ada satupun zat Yang Bapak Ibu harus takutin Dalam mengkonsumsi SOP Baik Ibu hamil Ibu mengandung Orang tua Anak muda Anak kecil Semua boleh minum Kenapa? Karena AFC mendapatkan sertifikat Bebas Antibiotik Pestisida Logan merat Dan semua zat-zat Yang berbahaya Bapak Ibu Di safety Anda harus betul-betul Perhatikan kenapa Karena setiap produk Pasti punya klaim Manfaat yang gila-gila Betul ya? Contoh saya Perusahaan A Maka saya bilang A nomor 1 Saya perusahaan B B nomor 1 Pada endingnya aman enggak? Pertanyaannya harus begitu Bapak Ibu Aman atau tidak? Jangan Anda Diabet Minum obat Diabetnya sambu Ginjalnya yang kena Setuju ya Bapak Ibu ya Safety kedua Zero defect Dalam perusahaan Jepang Bapak Ibu Di pabrik kita ada tulisan Zero defect Apa artinya? Bahwa perusahaan kita Menyatakan bahwa produk kita 0% cacat Jadi Anda tidak mungkin mendapatkan Produk yang kira-kira cacat Secara produksi Ini adalah waktu terbaik Minum SOP Yaitu jam 5 Sampai jam 9 pagi Dan saset kedua Yaitu jam 5 Sampai jam 7 malam Kenapa? Karena jam 5 Sampai jam 9 pagi Usus besar kita Sedang membersihkan usus Dan bekerja secara maksimal Begitu juga dengan lambung Dan jam 5 Sampai jam 7 malam Ginjal lagi kerja Untuk merestore energi kita Maka suplemen SOP Waktu terbaik Masuk di jam segitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!